Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam bodi luhur. Ketemu lagi di mata kuliah matematika komputasi lanjutan. Hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke-12. Nah di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai pengantar teori graf. Dari sejarahnya seperti apa. Jadi graf itu digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskret dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah gambar di bawah ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di provinsi Jawa Tengah. Untuk sejarahnya sendiri graf ini adalah berawal dari permasalahan masalah jembatan Konisberg di tahun 1736. Masalahnya itu adalah nanti di kota Konisberg ini ada sebuah taman. Ada sebuah taman itu yang tempat biasanya warga kota itu jalan-jalan di situ. Nah kira-kira bentuk tamannya itu seperti ini. Jadi ada beberapa jembatan kemudian ada beberapa daerah. Habisi D ini yang dihubungkan oleh beberapa jembatan. Nah warga sekitar kota ini menginginkan kira-kira bagaimana bisa melewati semua jembatan ini. Satu kali. Setiap jembatan dilewati satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Nah kemudian mereka menanyakan ataupun memberikan surat kepada seorang ahli matematika. Itu yang bernama Euler. Kemudian Euler itu memodelkan permasalahan jembatan ini ke dalam bentuk grap seperti yang di sebelah kanan ini. Nah jadi grap ini menggambarkan permasalahan jembatan Konisberg tadi. Nah disini dibuat seperti ini bentuk permodelannya. Terdiri dari simpul. Yaitu simpul ini menyatakan daratannya tadi. Berapa simpul seperti ini. Kemudian ada CC atau Edge-nya. Itu menyatakan jembatannya. Nah pertanyaannya adalah yang seperti diinginkan oleh warga tadi. Bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula. Nah seperti itu. Ada permasalahan ini. Kemudian dimodelkan dalam bentuk seperti ini. Nah inilah permodelan grap itu awalnya seperti ini. Kemudian nanti Euler tadi menyimpulkan bahwa Tidak dimungkinkan untuk melewati setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semulanya. Nah nanti kita akan ketemu dengan seperti apa hukum-hukumnya. Untuk menentukan Derajat kemudian Bagaimana lintasannya untuk masing-masing grap itu. Nah sehingga Bisa dimodelkan Permasalahan-permasalahan yang ada dalam bentuk grap seperti ini. Oke itu sejarahnya. Kemudian definisinya secara umum Itu Sebuah grap itu secara formalnya terdiri dari V dan E Nah V itu adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertik Dilambangkan dengan Lambang V ini. Jadi kalau ada beberapa simpul berarti V1, V2 sampai dengan Pn. Kemudian E nya itu adalah himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Ada beberapa sisinya itu E1, E2 sampai dengan N. Nah ini ada beberapa contoh bentuk grap sederhana. Kemudian ini ada grap ganda. Kemudian ini ada grap temu. Nah grap sederhana ini pada gambar grap G1 ini dia punya V nya itu adalah sebanyak 4 simpul yaitu simpul 1, 2, 3, dan 4. Kemudian sisinya itu adalah dinyatakan dalam bentuk seperti ini. 1, 2, kemudian 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Nah seperti itu. Jadi sisinya itu yang menghubungkan antara dua simpul ini. Ini 1, 2, kemudian 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 4, 3. Nah kalau dia seperti ini, ini dikatakan grap sederhana. Kemudian yang grap G2 ini adalah grap dengan sama simpulnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian isinya atau H nya itu ada yang 1, 2, kemudian 2, 3, 1, 3. Nah 1, 3 nya ada 2. Kemudian 2, 4. 3, 4 nya juga ada 2. Nah kalau dia punya sisi-sisi yang seperti ini. Jadi 2 simpul ini ada 2 sisi yang menghubungkan 2 simpul ini. Nah grap itu dikatakan sebagai grap ganda. Kemudian yang G3 itu Sama simpulnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian disini ada yang ganda juga. Nah ini ada tambahan satu lagi yang I8 ini adalah Simpul isinya itu berawal dari simpul dan berakhir pada simpul yang sama. Nah ini dikatakan sebagai gelang atau loop. Nah jadi kalau dikategorikan Yang A ini Gerap sederhana Nah sedangkan pada yang gerap 2 ini, G2 ini Ini sisi-sisi yang seperti tadi Yang 1, 3 ini dan 1, 3 nya itu Yang pertama ini E3 Yang ini E4 Itu dinamakan sisi ganda Multiple edge atau parallel edge Karena kedua sisi ini menghubungi 2 simpul yang sama Yaitu simpul 1 dan simpul 3 Kemudian pada G3 yang tadi ini ada yang namanya Loop Gelang atau kalang atau loop Berawal dan berakhir pada simpul yang sama Kemudian kita lihat jenis-jenis graf Berdasarkan Ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf Maka Graf digolongkan menjadi 2 jenis Ada yang simple Simple graf atau graf sederhana Nah graf sederhana ini Graf yang Tidak mengandung gelang maupun sisi ganda Nah Contohnya Graf G1 Nah kemudian Graf Tak sederhana atau unsimple graf Nah graf tak sederhana ini adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang Contoh graf tak sederhana Itu yang Ada gambar 2 ini kita lihat Yaitu yang Nah yang G2 dengan G3 ini Kalau dia Sudah terdapat Sisi ganda atau gelang itu Dikatakan Graf yang Tak sederhana Kemudian Berdasarkan orientasi arah pada sisi Maka secara umum graf dibedakan atas Ada 2 Yaitu Graf tak berarah Atau undirect graf Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah Nah ini Contoh-contoh graf disini Ini yang Tak berarah semua G1, G2, G3 ini tak berarah Kemudian ada lagi yang namanya Graf berarah atau direct graf atau digraf Nah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah Itu yang disebut dengan graf berarah Ini contoh-contoh yang pada gambar 3 ini Nah ini ada tanda panas seperti ini Nah itu menyatakan arahnya Jadi kalau ini graf berarah Ini graf ganda berarah Jadi ada arahnya seperti ini Nanti sesuai dengan kebutuhan permodelannya Permasalahannya apa Mungkin kan Kita harus menggunakan arah seperti ini Contoh terapan graf Nah contoh-contohnya Itu yang pertama ini Mungkin secara sadar atau tidak sadar Kita sebenarnya sudah Menggunakan graf ini Contohnya pada Membuatan rangkaian listrik seperti ini Nah ini rangkaian listrik Mungkin dia terdiri dari ada hambatannya Di situ kemudian ada Pember tegangan Kemudian disini ada Percabangan Nah kalau kita modelkan Dalam bentuk graf Ya seperti ini lah Kemudian dalam bidang kimia Mungkin kita masih ingat Somer senyawa kimia karbon Nah Kimetana, etana Kemudian propana Nah bentuk graf Kemudian transaksi konkuren pada basis data terpusat Nah transaksi T0 menunggu Transaksi T1 dan T2 Nah dan seterusnya ini Nah ini ada arahnya Jadi Kalau dibutuhkan Permodelan yang Harus Ditentukan arahnya Kita menggunakan yang digraf Jadi yang menggunakan arah Ini deadlock Nah contoh yang lainnya mungkin Pada bidang biologi itu kita mengenal ada rantai makanan Jadi rantai makanan itu Kalau di alam itu ada yang dimakan Ada yang memakan Misalkan ada ular Dengan tikus Nah tikus misalkan ya Kemudian nanti ada rumput Nah ketika kita memodelkan ini dalam bentuk graf Ini pasti nanti akan ada arahnya Misalkan arah itu menunjukkan Antara yang dimakan dengan yang memakan Misalkan seperti itu ya Kalau arah Jadi ular makan tikus Arahnya berarti ke tikus Itu Kemudian Nah dalam bidang informatika Dan pemrograman Untuk pengujian program Itu kita bisa juga memodelkan dalam bentuk graf Seperti ini Nah ini misalkan Pemrograman Yaitu Program ini hanya akan berhenti ketika Pengguna itu memasukkan Angka ini 9999 Kemudian nanti Kalau misalkan Angka yang dimasukkan itu adalah Lebih kecil daripada 0 Maka nanti akan ada peringatan Seperti ini Masukkan tidak boleh negatif Nah kemudian Kalau dia tidak 0 Dia ditambahkan dengan 10 Kemudian Dia baca lagi Nah seperti itu Kemudian Membentuk seperti ini Nah kemudian Program itu akan berhenti ketika Yang dimasukkan oleh Pengguna itu adalah 9999 Seperti ini Ini ketika mulai Kemudian nanti Pada sisi Pada Simpul 2 ini Itu User memasukkan Angka Apakah Lebih kecil atau lebih besar Daripada 99 Nah Kalau misalkan Dia 99 Maka dia akan Ketujuh ini Maka ini Masukkan 9999 Dia ketujuh Dia berhenti Tapi kalau dia tidak 99 Maka nanti akan Ketiga ini Kalau X nya lebih kecil Daripada 0 Maka nanti akan ada peringatan Tidak boleh negatif Nah dan seterusnya Seperti ini Kemudian Nanti dia periksa lagi Kalau dia X nya itu Ditambahkan 10 Ke 5 ini ya Kemudian dia baca lagi Dari 2 kondisi ini Nah kalau belum juga Dia akan balik Lagi ke sini Kemudian Nah ini pada Mesin jajah Ke vending mesin Ini mesin jajah Ini yang sering kita Lihat di airport Itu ya Di bandara Bandara itu Biasanya ada Nah jadi nanti Mesin ini akan Mengeluarkan Barang Misalkan Biasanya jual minuman Di situ Sesuai dengan Uang yang dimasukkan oleh Penggunanya Nah kemudian Dimodelkan Dalam bentuk Seperti ini Grabnya Nah ini Kalau dalam Mata kuliah Teori bahasa Dan mata mata Ini dikatakan sebagai Diagram state Jadi Ada yang namanya State diagram Nah itu untuk Menggambarkan Masing state ini adalah Kondisi Yaitu Permasalahan yang ingin Diselesaikan Nah seperti itu Kalau ini Masing jajah ini Nah pada kondisi A ini Pengguna itu Memasukkan uangnya itu 0 0 cent Maka Ini contohnya Ketika pengguna Masukkan 5 cent Maka nanti akan Keluar Barang yang akan Dibeli Ini pada saat 0 Kemudian Pada saat yang Dimasukkan 5 cent Dia beralih Atau Bertransisi Ke Posisi B ini B ini Nah Belum ya Jadi belum Keluar Karena uang yang dimasukkan Itu belum Mencapai 15 cent Nah dia akan Mengeluarkan Barang ketika Uang yang dimasukkan 15 atau lebih Nah seperti ini Ketika Masukkan 10 Maka dia pindah ke C ini Dari sini juga 10 5 tambah 5 10 Atau bisa langsung Dari sini Ke C Karena C ini adalah 10 yang dimasukkan B ini 5 Nah jadi Kalau dia 5 Belum keluar Dia tambah lagi 5 Belum juga Atau dia langsung Masukkan 10 Belum juga Nah kemudian Kalau dia tambah Dari sini 5 Tambah 5 Tambah 5 Maka 15 Nah posisi D ini Dia akan Keluar Barang yang akan Dibeli oleh Pengguna Kemudian nanti Dia akan kembali Di awal Nah cuman Disini Tidak Jadi 15 Cent Atau lebih Ini Kalau disini 10 Tambah 10 20 Nah ini juga 5 5 5 Dia bisa Langsung Tapi kalau Kumpulan disini Tidak diperlihatkan Bagaimana Mesin ini Mengembalikan Kalau misalkan Uang yang dimasukkan Itu lebih dari 15 cent Begitu Nanti akan dibahas Di Amatakunia lain Dari basah Dan otomata Tentunya akan Lebih kompleks lagi Diagram yang akan Dibuat Ini kira-kira Seperti ini Penggunaan Apapun Aplikasi Daripada graph Oke Sekarang kita lihat Terminologi graph Jadi ada beberapa Istilah-istilah Berhubungan dengan graph Ini Yang pertama Ada ketetanggaan Atau adjacent Jadi dua buah Simpul Dikatakan bertetangga Bila keduanya Terhubung langsung Nah kita lihat Di kisah Ini Yang mana Yang dikatakan Bertetangga Nah Simpul Misalkan simpul satu Ini Simpul satu bertetangga Dengan Simpul dua Dan simpul tiga Karena dia terhubung langsung Satu Ini terhubung Langsung ke Dua Dengan simpul dua Dan tiga Itu bertetangga Nah kemudian Satu dengan Tidak bertetangga Karena dia tidak terhubung langsung Dia harus lewat sini Lewat sini Kemudian Terminologi yang kedua Itu adalah Bersisian Atau Insidensi Nah Seperti apa Itu yang dikatakan Bersisian itu Jadi kalau misalkan Sisi E Jadi dari Simpul V 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 E V Contoh Misalkan pada Grab 1 Nah Sisi 2 Dan 3 Sisi 2 3 Ini Bersisian Dengan Simpul 2 Dan Simpul 3 Kemudian 24 Bersisian Dengan Simpul 2 Dan simpul 4 tapi sisi 1 2 tidak bersisian dengan simpul 4 nah sisi 1 2 tidak bersisian dengan simpul 4 kemudian ada lagi simpul terpencil isolated vertex simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya nah ini contohnya yang ini ini simpul terpencil kemudian ada graph kosong atau null graph atau empty graph graph yang simpulan sisi nya merupakan simpulan kosong nah ini contohnya jadi dia hanya titik-titik saja seperti ini jadi dikatakan graph kosong kemudian ada lagi yang namanya degree atau derajat derajat satu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut kita notasikan dalam bentuk D seperti ini Dp nah kita lihat graph 1 graph 1 derajatnya itu simpul 1 derajatnya dan simpul 4 itu 2 karena ada dua sisi 1 1 1 2 nah D5 ini kalau kita lihat G3 ini adalah simpul terpencil itu derajatnya adalah 0 nah derajatnya sama dengan 0 kemudian pada G3 lagi itu D4 itu simpul dinamakan simpul anting-anting atau pendan vertek seperti ini ini derajatnya 1 kemudian pada G2 derajat simpul 1 ini adalah nah kalau dia bersisian dengan sisi ganda itu dihitung jadi ada 3 1 2 3 nah kemudian yang simpul 3 bersisian dengan sisi gelang ini dihitung 4 1 2 3 4 nah sedangkan pada graf berarah nanti untuk menentukan derajatnya itu nanti ada derajat masuk atau in degree jumlah busur yang masuk ke simpul ini tersebut kemudian ada day out derajat keluar atau out degree jumlah busur yang keluar dari simpul nah untuk menentukan derajatnya itu dijumlahkan antara derajat masuk dengan derajat keluar contoh pada G4 ini pada simpul 1 ini yang masuk itu ada 1 ada 2 maaf ini yang masuk di 1 yang keluar ada 1 nah kemudian pada simpul kedua yang masuk ada 1 2 kemudian keluar ada 3 1 2 3 kemudian pada simpul 3 yang masuk 1 yang masuk ada 1 2 keluar 1 ini kita lihat panahnya arah panahnya kalau dia mengarah ke sini berarti dia masuk kalau keluar dari sini berarti dia keluar nah D4 itu masuk 1 kemudian keluar 2 1 2 nah ini ada teorama untuk sumbaran gerab G banyak simpul ganjil selalu berderajat genap nah dari teorama ini nanti kita bisa menentukan contoh misalkan disini ada gerab dengan 5 buah simpul dapatkah kita menggambar gerab tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah ini 2 3 1 1 2 nah jawabannya adalah yang A ini tidak karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil nah kalau kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 itu sama dengan 9 maka sesuai dengan teorama ini banyaknya simpul ganjil selalu berderajat genap jadi kalau simpulnya disini ada 5 ketika kita jumlahkan jumlah derajatnya itu ganjil maka itu kita buat gerabnya nah tapi kalau yang yang B ini ada 5 simpul ketika dijumlahkan hasilnya genap maka bisa kita buat gerabnya nah salah satu contohnya seperti ini banyak contoh-contoh yang lain nanti bisa dicoba nah yang jelas teorama ini akan berlaku untuk sembarang gerab G banyaknya simpul ganjil selalu berderajat genap jadi kalau simpulnya ganjil derajatnya itu adalah genap nah kemudian ada lintasan lintasan pepet yang panjangnya n dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn dalam gerab jadi barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0 E1 nah seperti ini jadi lintasan itu misalkan kalau gerab G1 itu lintasan 1 2 3 4 nah ini kita 1 2 4 3 1 2 4 1 2 4 3 nah itu lintasan jadi isi-sisinya adalah 1 2 kemudian 2 4 dan 4 3 nah panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut jadi kalau lintasan yang tadi memiliki panjang 3 karena ada 3 sisi 1 2 3 itu menentukannya itu menentukannya kemudian lain lintasan ada yang namanya cycle atau siklus atau sirkuit nah ini lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama kemudian panjangnya itu adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut nah misalkan disini ada sirkuitnya itu adalah 1 2 2 3 3 ini kemudian ini nah ini adalah sirkuit jadi berawal dan berakhir pada simpul yang sama ini dari 1 panjangnya gimana nah sesuai dengan jumlah sisinya jadi kalau ini ada 3 1 2 3 berarti panjangnya adalah ini sirkuitnya adalah 3 oke kemudian ada yang namanya istilah terhubung atau connect pada sebuah graph ini nah 2 buah simpul V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2 graph G disebut graph terhubung atau connect graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam gunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ dan jika tidak maka disebut graph tak terhubung atau disconnect graph nah yang tak terhubung contohnya seperti ini ini contoh yang tak terhubung disini gak ada lintasan antara 2 dengan 5 kemudian 3 dengan 8 atau 4 dengan 6 nah kemudian untuk graph berarah G dikatakan terhubung jika graph tidak berarahnya terhubung nah graph tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan aranya jadi kalau yang graph berarah itu kalau kita hilangkan aranya jadi graph tidak berarah nah sesuai dengan graph tidak berarahnya itu kalau graph tak berarahnya terhubung maka dia terhubung kalau dia tidak terhubung maka dia tidak terhubung kemudian nanti ada istilah terhubung kuat strongly connect kemudian ada terhubung lemah atau weekly connect nah terhubung kuat 2 simpul U dan V pada graph berarah G disebut terhubung kuat jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U jadi ada lintasannya itu bolak-balik seperti itu ya nah tapi kalau tidak ada kebalikannya berarti dia terhubung lemah nah graph G berarah itu disebut graph terhubung kuat apabila apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat kalau tidak berarti disebut graph terhubung lemah nah ini ini contoh yang graph berarah terhubung lemah nah ini graph berarah terhubung kuat nah ini ada kemudian ada istilah cut set cut set ini dari graph terhubung G adalah impunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung jadi cut set selalu menghasilkan dua buah komponen nah contoh yang graph ini 1,2,1,5 3,5 ini 1,2,1,5 3,5 kemudian 3,4 nah itu adalah cut set kalau kita hilangkan dia membuat graph ini terpisah menjadi dua komponen seperti ini nah itu yang dinamakan cut set nah yang himpunan 1,2,2,5 itu juga cut set kalau kita hilangkan dia terpisah jadi dua komponen kemudian 1,3 1,5 1,2 juga cut set 2,6 juga cut set nah nanti dia terisolasi sendiri kalau kita hilangkan ini tapi 1,2 kemudian 2,5 dan 4,5 bukan cut set sebab himpun bagiannya 1,2 2,5 adalah cut set nah jadi kalau yang seperti ini 1,2 nya dengan 2,5 ini itu adalah cut set tapi tapi kalau kita tambahkan 4,5 ini maka itu bukan cut set karena 4,5 ini adalah kalau kita tambahkan himpunan bagian dari ini adalah cut set nah 1,2 dengan 2,5 ini adalah cut set berarti ini bukan cut set kemudian ada lagi grab berbobot atau with grab nah grab yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot nah seperti ini nah jadi mungkin kita membutuhkan juga permodelan grab yang harus ada bobotnya misalkan kita menentukan lintasan panjang lintasan dari kota A ke kota B nah dari B ke C misalkan ini biasanya dalam penentuan lintasan terpendek misalkan seperti itu nah lintasan terpendek biasanya kita itu masing-masing lintasan itu ada bobotnya misalkan jaraknya dari A ke B ini berapa kilo 10 misalkan dari B ke C itu 5 nah ini kemudian kita menentukan lintasan terpendek untuk misalkan dari A ini dia mau menuju kota D nah seperti itu disini ada lintasan lintasan nanti disini ada misalkan 2 kilo disini 3 nah disini misalkan 12 kilo nah seperti itu nanti kita membutuhkan membutuhkan juga yang pemberian bobot seperti ini untuk permodelannya nah ini sampai sini untuk yang bagian pertama ini mengenai teori graph nah mungkin nanti ada latihan untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan bahas mengenai graph jadi ada beberapa bagian ini bagian pertama nanti ada bagian kedua kemudian bagian yang ke 3 nah untuk materi hari ini kita cukupkan sampai disini atau akhiri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati